Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di vlog ini kali ini saya sedang berada di desa Sidomuryo kecamatan Kupang Kabupaten Maniwasin dalam rangka mengikuti persenian kondolok kecamatan dan disirma nakib pada yang hari ini di video ini memang tidak pun tapi sebagian saya lakukan kecintaan anda semua kepada jika manakib pada suri hari ini selamat menikmati nah teman-teman di dalam itu akan berlangsung kemungkinan pembangunan kodok pasar tren ini jadi disini ini adalah sebuah kebaikan pertama yang tentu kita akan membaikkan kita akan membaikkan bagaimana kita akan membaikkan ini lokasnya kita akan membaikkan solawat setenggal bakal dapat 10 rahmatnya Allah Alhamdulillah berbanyak pada solawat di bulan ini bulannya Rasulullah kita mudah-mudahan dapat syokat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian hadir disitu bapak Kapolsek kemudian hadir disitu bapak Kapolsek tapi saya memaklumi memang beliau keluar rumah banyak sibuk melayani kamu tidak apa-apa bagi saya tidak apa-apa kemudian saya juga pernah dulu di masjid kalau tidak salah Abang Nurul Huda bapak ada hujannya kemudian hadir disitu bapak Kapolsek bapak Cangat kemudian saya omong-omongannya kemudian saya diberitahu bahwa Kapolsek ini 6 bulan lagi dari bulan itu akan naik pangkat siapa namanya Kapolsek? saya ingat betul Pak Iwan tidak tahu Iwan siapa namanya betul, tidak? Pak Iwan ada yaing kalau tidak salah Pak Iwan Pak, saya bilang terus-terang ketika jauhan omong-omongan Pak 6 bulan dari sekarang sampai itu 6 bulan dari sekarang sampai yang akan naik pangkat amin yaing dari yang amin sampai fa'asir amin terus saya tidak ingat sudah saya ingat saya tidak ingat apa-apa kemudian bulan 8 ada di HP saya ada di HP saya bulan 8 jamaah manakib tulang bawang WA ke saya ada beberapa jamaah manakib WA ke saya Allahu Akbar katanya WA nya itu Alhamdulillah yaing Pak Iwan sudah naik pangkat kemudian dia share dia share apa koran yang menyebutkan itu dia share ke saya koran itu dan maaf juga Bupati ini Bupati ini yang menyuruh pertama menelon Bupati adalah saya saya akan tanya kepada beliau Pak Maju Bupati Samriang punya aura kata saya aura Samriang bukan hanya Bupati bahkan Gubernur tapi tergantung Samriang saya bilang terang-terangan Samriang bisa merawat merawat itu atau tidak Samriang bisa merawat Nur itu atau tidak Samriang bisa merawat aura itu atau tidak kalau Samriang bisa merawat aura Samriang amanah Samriang hadil Samriang aspiratif terhadap keinginan masyarakat prestasi banyak berarti Samriang merawat dan Samriang akan terus InsyaAllah akan sampai Wow Daripada acara besar-besar ada toilet umum mendingan acara yang seperti ini di desa juga disediakan wisi umumnya seperti ini wow luar biasa Allah selamat menikmati 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 guru, kiai, mertua, keluarga masing-masing yang telah mendahului kita mudah-mudahan selamat menikmati selamat menikmati tempat tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih